Saudara suatu hari ada seorang pemuda, dia datang ke sebuah restoran. Kemudian di depan restoran itu dia melihat ada tulisan di depan kasir yang menulisnya demikian. Makan hari ini harus bayar, besok kalau engkau makan gratis. Kemudian dia duduk, dia berpikir sejenak tulisan itu. Makan hari ini bayar, besok kalau saya makan gratis. Itu berarti hari ini saya harus pesan makanan yang sederhana, yang murah. Dia pun pesan nasi putih, dia pesan sop tanpa daging, dia pesan sambal sedikit, dia pesan air putih tanpa teh, tanpa gula, tanpa es. Dia makan dengan terpaksa lahap dan sesudah kenyang dia bayar di kasir. Eh besoknya dia datang lagi saudara. Karena dia ingat tulisan itu, makan hari ini bayar, besok gratis. Itu berarti hari ini mestinya dia gratis. Dia pesan makanan yang enak, makanan yang mewah. Sayurnya dia dabelkan, dagingnya dia dabelkan semuanya. Dia makan dengan selahap-lahapnya, masih ada sisa dia bungkus untuk bawa pulang. Kemudian dengan santai dia berjalan ke depan restoran. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia dicegat oleh sekuriti. Si bapak itu berkata kepadanya, hai anak muda, engkau makan tapi belum bayar. Dia bilang, kenapa harus bayar? Iya, kamu makan tapi belum bayar. Dia bilang, ini bapak salah pengertian. Kemarin saya sudah makan di sini. Dan saya baca di tulisan tersebut, katanya kalau besok makan itu berarti gratis. Sekuriti bilang benar, tulisan itu benar. Tapi bapak yang salah, kenapa bisa begitu? Bapak yang salah, saya hari ini mestinya tidak bayar katanya. Tapi sekuriti bawa dia ke depan kasir, suruh dia baca. Makan hari ini bayar, besok gratis. Jadi hari ini tetap harus bayar, besok baru gratis. Dia bilang, kurang ajar, saya dibohongi. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Makan hari ini bayar, besok gratis itu berarti dia tidak pernah akan ada yang gratis, saudara. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita hanya bisa dengan hari ini. Kita tidak menguasai hari esok kita. Kita tidak bisa menguasai hari esok kita. Artinya, keesokan hari kita, kita tidak tahu apa-apa. Dan itu sengaja memang Tuhan rahasiakan. Supaya kita bisa hidup dengan tenang di dunia ini, saudara. Kalau hari esok ada apa-apa, semuanya kita sudah tahu. Hari ini, saudara, kita tidak tenang hidupnya. Kita tidak akan tenang hidup kita. Kita akan terpikir, oh besok pagi, wah gawat ini, besok pagi saya akan terpleset ini. Oh nanti minggu depan, bahaya ini. Saya bisa terjatuh ini, kakiku bisa terkilir. Nah, kita hidup penuh dengan ketakutan. Tapi Tuhan itu sangat sayang pada kita. Kita tidak tahu hari esok yang penting. Hari ini kita tetap jalan. Hari ini tetap jalan. Dengan kita tidak mengetahui hari esok, itu berarti hari esok kita ada di tangan Tuhan. Nah, kalau hari esok ada di tangan Tuhan itu berarti kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Maka yang penting kita harus melakukan hal yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan kita harus lakukan. Karena kita sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Soalnya di zaman pandemik sebelum sekarang ini, kita benar-benar tidak tahu apa yang bakal terjadi esok hari. Hidup kita ini hanya merupakan anugerah Tuhan saja. Itu sebabnya saudara, jangan ada yang sombong. Jangan yang menganggap diri hebat. Jangan menganggap diri pintar. Jangan merasa diri kuat dan sebagainya. Kita harus datang kepada Tuhan yang menganggap bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Bila berada di depan Tuhan. Karena kita, karena kita sekali lagi tidak mengetahui hari esok kita. Hari esok kita hanya ada di tangan Tuhan. Maka berseralah hidup kita ke tangan Tuhan juga. Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kita. Terima kasih. Tuhan berkati kita.